Haa, ada masalah apa lagi sekarang? Halo, apa kabar sahabat trending topic? Menjadi salah satu sinetron dengan rating tertinggi di nomor 3 tentu saja membuat para penontonnya semakin tergiur untuk menonton sinetron yang satu ini dimana sinetron Cinta Yasmin yang tayang di RCTI diperankan oleh Amanda Manopo dan juga beberapa rekan-rekan artis lainnya Alur cerita yang ditopilkan sangat menarik dan juga jauh berbeda dibandingkan dengan sinetron-sinetron pada umumnya Pasangan asli pemain sinetron Cinta Yasmin RCTI Fabi Marselia Siapa yang tidak kenal dengan sosok artis cantik, Fabi Marselia Artis yang saat ini sudah cukup lama malang melintang di dunia hiburan tanah air terlebih lagi dalam dunia sinetron Namanya juga sudah dikenal sejak dari tahun 90-an Meski sudah tidak muda lagi, namun Fabi masih banyak sekali diminati oleh para pemilik produser sinetron Satunya, yaitu dalam membintangi sinetron terbaru Cinta Yasmin yang tayang di RCTI Namun sayangnya kisah asmarannya sangat jauh berbeda dengan karirnya yang cukup cemerlang di industri hiburan Dimana dibalik jarangnya mengunggah momen kebersamaan dengan dirinya yaitu sang suami, Revan Nerya Rupanya penyebabnya dimana Fabi dan sang suami sedang ada masalah Ketika disinggung terkait dengan masalah yang dihadapi, Fabi Marselia enggan membahasnya Dia hanya menjawab jika setiap rumah tangga pasti mempunyai masalah yang harus dan tidak Diketahui oleh siapapun Dia hanya menjawab jika setiap rumah tangga pasti mempunyai masalah yang harus dilalui LIA SIARAHEL Meskipun menjadi artis pendatang baru, namun acting yang disajikan oleh LIA SIARAHEL Tentu saja sangat memukau para penontonnya LIA sendiri lebih dikenal sebagai seorang model Dimana artis cantik bernama lengkap LIA SIARAHEL Varnox merupakan aktris dan model kelahiran 5 Oktober 2006 Kini, LIA masih berusia 18 tahun lho Agama yang dianut oleh LIA SIARAHEL adalah Kristen Dia lahir di Bali dan berkebangsaan Indonesia Masih muda namun sudah berperang sebagai seorang istri Sesuatu gadis yang akrab di sapa Clara ini pun Berhasil mencari perhatian yang bikin kepo Saat ini, LIA diketahui masih duduk di bangku sekolah Meski usianya masih sangat muda Namun dampaknya dia sudah berkecimpung di dunia modeling terlebih dahulu Dilansir dari beberapa unggahan di akun Instagram pribadinya Dia kerap memperlihatkan kegiatan photoshoot saat melakukan jadwal modeling Selain karena karir dan bakatnya yang luar biasa Paras cantik LIA SIARAHEL juga gak kalah mencari perhatian Gadis asal Bali ini diketahui memiliki darah keturunan campuran dari orang tuanya lho Tapi untuk kalian yang pada seran dengan siapa sosok kekasihnya Eits, tunggu dulu ya guys Karena LIA sampai saat ini masih juga belum pernah pacaran Kenny Alstine Selanjutnya dalam sinetron cinta Yasmin ada Kenny Alstine Kenny sendiri adalah seorang aktor dan model Indonesia Yang mengawali karir di dunia hiburan melalui kontes model elements of the years tahun 2014 lalu Kenny Alstine laris manis di dunia akting tanah air Terbukti bahwa ada sudah puluhan judul film televisi FTV Sinetron dan film yang dibintanginya hingga hari ini Bahkan Kenny pernah bermain di drama Korea Drakor Berjudul Love Distance 2 tahun pada 2019 lalu Kenny Alstine memiliki nama lengkap Kenny Alstine Setianto Dia lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal April 92 Kenny merupakan anak bungsu dari ayahnya yang bernama Agus Setianto Dan ibunya bernama Cuwita Kenny juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Harin Clementine Kenny diketahui beragama Kristen dan memiliki tinggi badan 176 cm Dan berat badan 69 kg Kenny memiliki hobi traveling dan bermain basket Bahkan sejak sekolah hingga kuliah Ia sering menjuarai ajang kompetisi basket bersama timnya Kenny saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang model cantik bernama Aurelia Lanita Sebelumnya, Kenny sempat dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya di serial web Kupu-Kupu Malam Michelle Zudit oleh Netizen Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktif ke lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang trending topic Samuel Zilguin Presenter Franda Kenny telah terlihat jarang Bahkan seolah menghilang dari layar kaca Setelah menikah dengan Samuel Zilguin Kini Franda dan Samuel Zilguin sudah memiliki dua orang anak Zil Fashia Eklisi Heikenbuker Dan Faleia Heikenbuker Selama enam tahun ini, Franda memilih sibuk menjadi burma tangga Mengurusi suami dan anak-anaknya Samuel Zilguin buka suara Ia membenarkan kalau sang istri Franda memilih sibuk menjadi burma tangga ketimbang menjadi artis lagi Pria yang akrab di Sapa Mui itu mengaku Membebaskan Franda memilih apa yang mau dijalani Termasuk karirnya yang sudah besar sebelum mereka menikah Samuel Zilguin menegaskan dirinya akan mengizinkan Franda Jika mau kembali berkarir dan berkarya di panggung hiburan Amanda Manopo Yasmid Setelah lama, tak pernah terungkap ke publik Bilisya Putra akhirnya buka suara terkait penyebab putusnya Jalinan asmara dirinya dengan Amanda Manopo Diketahui Amanda Manopo dan Bilisya Putra sempat menjalin asmara Bahkan Bilisya Putra sempat dikabarkan ingin melengkah ke jenjangnya lebih serius Dengan Amanda Manopo Namun sayangnya, hubungan asmara mereka berdua Kandas di tengah jalan Lama bungkam soal alasannya putus dengan Amanda Manopo Kini Bilisya Putra buka suara Diketahui sosok artis Amanda Manopo masih jadi perbincangan Padahal dia telah meninggalkan sinetron Ikatan Cinta Memang, kehidupan asmara Amanda Manopo kerap jadi serotan Satu di antaranya, pemeran Andin di Ikatan Cinta itu Pernah menjalin asmara dengan Bilisya Putra Kini, Bilisya Putra kembali mengungkit kisah asmaranya dengan Amanda Manopo Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.